Penyesuaian tarif terhadap barang-barang impor yang diputuskan pemerintah pada pekan lalu akan berdampak pada kenaikan harga sebagian komoditas sehari-hari. Namun penyesuaian tarif barang impor ini perlu dilakukan untuk mengurangi besarnya konsumsi barang impor. Terdapat setidaknya 200 item lebih komoditas impor yang merupakan komoditas sehari-hari, mulai dari bahan dapur hingga sabun dan kosmetik, yang dikenakan penyesuaian tarif pajak penghasilan impor atau disebut dengan PPH Pasal 22, dari 2,5% menjadi 10%. Komoditas sehari-hari yang dikenai tarif penyesuaian ini dipilih karena sebagian besar sudah bisa diproduksi di dalam negeri, serta sudah melalui peninjauan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Selain komoditas sehari-hari, masih ada ratusan barang mewah dan bahan bangunan yang juga masuk ke dalam penyesuaian tarif pajak. Hanya saja komoditas sehari-hari ini memiliki dampak langsung pada masyarakat. Untuk menyiasatinya, sebagian warga ada yang mengurangi pembelian barang impor, namun ada juga yang beralih ke barang-barang dalam negeri. Ya kita mengurangi belanja-belanja yang barang impor, jadi kayak peruan-peruan elektronik terutama ya, jadi kita dikurangin lah, seperti kita mau beli ini nanti dulu aja lah, ya gitu aja. Tapi kalau kebutuhan sehari-hari ya gimana lagi, harus kita gimana ya, tapi tidak kayak belanja, ya seitunya aja lah sekarang gitu ya. Memang kalau harga ada ya, ada ya. Cuma kita sini sekarang sebagai orang Indonesia harus bijak ya, kita melihat ekonomi sekarang, kita melihat kenapa harus beli produk luar gitu ya. Sekarang kita beralih sebagai masyarakat Indonesia, ya kita harus mulai memakai produk-produk dalam negeri gitu ya. Asosiasi Pedagang Retail Indonesia atau APRINDO Jawa Barat menyatakan, barang impor yang diperjual belikan di ritel-ritel di Jawa Barat berkisar sebanyak 20%, sedangkan 80% yang merupakan barang lokal. Walaupun demikian, penyesuaian tarif pajak impor ini akan berdampak pada kenaikan sebagian harga barang. Namun APRINDO berharap, daya beli masyarakat bisa tetap bergairah. Jadi memang kalau barang-barang ini mengalami kenaikan, otomatis berpengaruh terhadap daya beli. Nah kami sih berharap kembali ya, bagaimana pemerintah ya, dan bersama-sama tentunya, supaya rupiah kita kembali ya, apa namanya, menguat gitu. Itu yang menjadi harapan kami. Sehingga daya beli masyarakat juga kembali, apa namanya, bergairah. Penyesuaian tarif pajak ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi barang impor. Sementara untuk jangka panjang, harapannya dapat menguatkan sektor produksi dalam negeri. Dan kita juga sudah membatasi 1.247 impor barang konsumsi dengan menaikkan PPH impor gitu ya. Kemudian kita juga sudah mereskejul beberapa investasi untuk infrastruktur terutama terkait dengan kelistrikan gitu ya. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Nah dari yang sisi dilakukan oleh masyarakat, saya kira masyarakat lebih baik mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri ya. Bentuk penyesuaian tarif pajak yang bertujuan sebagai pengendalian komoditas impor ini tampak dari data Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa nilai total komoditas impor pada tahun 2017 mencapai 6,6 miliar dolar AS. Sedangkan hingga bulan Agustus 2018 ini, nilai itu sudah mencapai 5 miliar dolar AS. Wilam Nasution, Bandung.